Tapi itu sebuah langkah yang cukup berani juga ya mas ya untuk mulai jualan pas lagi pandemi gitu. Intinya kita mesti tau dulu ya market kita ada dimana, terus baru kita coba bikin message yang tepat untuk market kita. Halo Sobat Home Credit, welcome back di Home Credit Podcast bareng gue Esra. Kalau sebelumnya kita udah banyak belajar nih soal literasi keuangan yang bahas soal dasar tentang pengelolaan keuangan, keinginan dan kebutuhan atau juga financial goals. Kali ini kita mau ngajak kalian semua untuk menggali posisi, amin potensi entrepreneur di dalam diri kalian. Nah seperti yang kita ketahui nih ada dua pilihan untuk memperbaiki cash flow kalian. Yang pertama itu adalah mengurangi pengeluaran atau menambah penghasilan. Nah yang sekarang kita mau fokuskan lewat podcast ini adalah menambah penghasilan dengan menjadi entrepreneur. Tentu aja untuk menjadi entrepreneur baiknya kita juga menambah pengetahuan kita lewat tips and trick di dunia bisnis. Apalagi nih semenjak masa pandemi gini bisnis online kan semakin menjamur ya, kategori produknya tuh beragam banget. Dan tadinya perilaku masyarakat yang banyak membeli lewat offline, nah sekarang ini mengalami perubahan nih. Mungkin kalau dulu Sobat Home Credit pernah biasa belanja ke minimarket, toko atau supermarket, saat ini kita juga lebih banyak berbelanja secara online. Nah ternyata ada yang menarik nih Sobat bahwa dalam memasarkan produk kamu secara online gak cuma sekedar mengunggah atau memposting produk sosial di sosial media kamu aja loh. Tapi kamu juga merlukan strategi pemasaran yang efektif untuk membangun brand awareness yang bisa tepat sasaran kepada target audience kamu yang juga merupakan customer kamu. Nah bagi Sobat Home Credit disini yang mungkin lagi merintis bisnis online atau mungkin udah juga punya nih bisnis online. Tapi kok kayaknya merasa belum meraih hasil yang maksimal ya dan cuannya juga mungkin belum banyak. Yuk terus merapat karena kita hari ini akan bahas strategi branding yang efektif untuk memasarkan produk kamu. Nah gimana sih cara menarik perhatian target audience di media sosial? Dan brand storytelling seperti apa sih yang cocok untuk meromposikan produk kalian? Nah dalam podcast kali ini kita bakal ngebahas topik selling lewat brand storytelling untuk jadi digital entrepreneur. Nah hari ini gue ditemenin seorang entrepreneur nih sekaligus founder dari Brulee. Kalian gak ada yang udah pernah nyobain Brulee belum sih? FYI aja ya tahun lalu di tahun 2020 si spaghetti panggangnya tuh booming banget loh. Dan bayangin dalam waktu 6 bulan aja mereka bisa meraih omset miliaran rupiah. Keren banget kan? Nah walaupun di masa pandemi seperti ini Brulee tetep canggih dalam memasarkan produknya di pasaran. Oke deh kayaknya kita langsung aja deh ngobrol sama salah satu orang di balik layar suksesnya Brulee yaitu Mas Caka Ramadhan. Halo Mas Caka. Halo halo halo. Buka dulu ya. Siap Mas. Halo Mas Caka apa kabar nih? Baik 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 baik. Oke mas Caka kayaknya biar afdol nih ya kita harus nyobain dulu deh produknya Brulee. Karena mas Caka juga udah bawain produk Brulee sama kita kan? Yes. Oke kita bakal cobain dulu deh. Ini makanan Itali gitu lah ya mas ya? Sebenernya Itali yang diindonesiakan. Boleh ceritain dong maksudnya apa sih Itali yang diindonesiakan? Jadi gini awal mulainya itu sebenernya Brulee Spaghetti ini sebenernya resep budenya partnerku. Jadi zaman dulu setiap ada acara keluarga di rumahnya partnerku ini pasti selalu ada nih si Spaghetti Brulee. Tapi rasanya dulu gak kayak gini. Akhirnya kita coba adjust lagi disesuaikan dengan rasa yang lebih Indonesia lah. Kalau kita tahu kan kalau Spaghetti tuh apa namanya lebih ke asin gitu. Nah ini tuh kita coba adjust lagi rasanya agak lebih manis dan disesuaikan sama lidah Indonesia sih. Oh gitu jadi tapi budenya mas Caka nih orang Itali ya? Budenya partnerku. Oh budenya partner nih ya? Bukan bukan orang Indonesia. Orang Indonesia berarti ini bener-bener kayak rasa yang pas sama lidah orang Indonesia ya? Iya coba kita adjust sih sebenernya plus ada cabai. Kita makan bareng kayaknya nih. Kalau aku sih udah sering nih. Oh iya ya hampir tiap hari jangan-jangan. Nah ini cara makannya gimana mas? Ini ditaburin gitu? Iya sesuai selera sih. Maksudnya ini cabainya lumayan pedas ya. Karena kita pakai 100% cabai asli. Jadi kayak gak ada campuran lainnya full cabai. Oke. Oh ini dapet sendok juga ya? Iya hati-hati pedas ya. Oke berarti kita aduh gimana ini makannya begini. Kan gak mungkin disuapin juga ya makannya. Hmm nice nice. Gimana? Enak cheese-nya berasa banget sih mas. Enak ya? Hmm pedas banget mas cabainya. Tapi oke sih. Iya hati-hati tuh cabainya. Nah thank you ya mas Caka gue udah nyobain nih. Spaghetti-nya. Ternyata rasanya juga premium banget ya. Dan emang kerasa banget sih jadi kayak cocok sama lidah orang Indonesia gitu sih. Suka. Nanti boleh bawa pulang ya mas ya? Boleh-boleh silahkan. Oke mas yuk kita ngobrolin soal brule nih. Cerita dong mas awalnya tuh bisa ada brule tuh kenapa sih? Dan apa yang bikin kepikiran biar jadi produk brule sendiri nih? Nah itu awalnya sebenernya itu. Apa namanya? Ini salah satu resep keluarganya partnerku. Dari budenya dulu selalu setiap bikin acara keluarga selalu ada nih spaghetti brule. Kita nih sebagai temen-temen biasanya suka dateng memang ke acara keluarganya partnerku ini. Kita nah kita punya partner tuh kita berlima. Rata-rata keluarga dan sahabat terdekat lah. Jadi setiap acara keluarga kadang-kadang kita suka diundang gitu kan. Dateng-dateng terus selalu ada nih spaghetti brule. Kalau kita makan tuh kayak wah ini paling best deh gitu. Kalau ada kita selalu nyari nih ada spaghetti gak? Ada spaghetti gak gitu. Sampai akhirnya beberapa temen-temen akhirnya kan nyambung tuh mulut ke mulut. Beberapa temen-temen yang gak pernah dateng ke acara keluarga pun jadi ikut nyobain gitu. Pengen nyobain si brule ini ya? Iya jadi nyobain sampai akhirnya ada yang eh gue order dong gitu. Tapi waktu itu kan posisinya gak dijual. Karena memang bukan buat usaha untuk kita sendiri gitu. Tapi si budenya partnerku ini sebenernya udah jualan spaghetti brule gitu. Akhirnya oh kita kepikiran apakah yaudah deh jualin aja kali ya. Karena udah banyak temen-temen yang pengen nih nyobain spaghetti brule. Akhirnya kita modifikasi sedikit rasanya. Lebih ke arah Indonesia gitu akhirnya yaudah deh kita jual. Dan alhamdulillah sih maksudnya banyak feedbacknya oke gitu dari temen-temen. Akhirnya dari mulut ke mulut mulai banyak yang order gitu. Jadi yaudah kita lanjutkan. Nah jadi kapan sih tuh mas mulai memasarkan nih si produk brule sendiri? Startnya tuh kita di Maret 2020. Oh pas pandemi tuh ya malah ya? Dua minggu setelah dinyatakan adanya pandemi di Indonesia. Sebenernya kan isu pandemi kan udah dari bulan Desember kan. Tapi ya itu udah mulai tuh. Udah mulai terdampak lah ada beberapa yang terdampak akan pandemi. Akhirnya kita memutuskan untuk buka di Maret 2020. Tapi itu sebuah langkah yang cukup berani juga ya mas ya. Untuk mulai jualan pas lagi pandemi gitu. Nah terus waktu itu tantangannya apa sih mas? Tantangan ya? Tantangannya ya mobilitas terbatas ya? Udah pasti. Karena kan kita memang bener-bener waktu itu posisinya lockdown. Pertama kali yang paling susah itu kita cari barang. Karena kita gak bisa keluar. Kalau dulu kan kalau mau cari ini yaudah kita cari ke pasar lah. Apa kemana-mana. Karena bahkan waktu itu dulu kita nyari loyangnya brule aja. Itu susah karena semua restoran switching untuk jadi makanan online kan. Jadi packaging-packaging ini aja sebenernya susah. Sampai dicari ya? Sampai kita mesti cari ke China gitu. Beneran karena memang stoknya gak ada gitu. Itu kendala sih. Waktu itu kita bener-bener kayak. Ini kalau gak ada ini pakai apa lagi ya gitu. Kayak gitu-gitu sih sebenernya kendala di awal ya. Oh gitu. Jadi ini bisa buat tips teman-teman Sobat Home Credit juga kali ya. Karena walaupun di saat pandemi itu lagi susah juga. Kayak tadi mas kan kena dampak pandemi. Tapi tetap harus jalan nih. Apa sih namanya. Cita-cita. Tujuan keuangannya sendiri. Terus ya buat menyambung hidup. Ya itu tadi akhirnya mas Caka pun mengarahkannya untuk menjadi menambah penghasilan nih. Dengan cara mendidikan brule sama teman-temannya mas Caka. Nice, nice. Nah mas kan sekarang nih produknya gak cuma spageti panggang aja nih kan. Ada kayak brule bomb, cheese pocket, bahkan juga ada susu kopi. Nah itu kenapa sih mas akhirnya punya produk-produk lain nih? Kalau brule aja sebenernya udah booming banget. Kita tuh diskusi ya sama tim gitu. Kayaknya gak boleh terlalu tergiur. Yaudah nih brule spaghetti booming. Tapi kan kita juga harus tetap mengikuti trend yang ada. Atau inovasi-inovasi yang baru. Akhirnya kita mengeluarkan lah brule bomb, mama gigi. Itu kita kolaborasi dengan Nagita Slavina. Produk kedua setelah brule spaghetti. Kenapa kita ngeluarin brule bomb, mama gigi. Nagita Slavina itu sebenernya salah satu pelanggan tetap kita. Oh bukan berarti kayak diminta untuk jadi endorser gitu mas? Enggak sih sebenernya karena dia sering beli brule spaghetti. Dan jumlahnya ya lumayan banyak waktu pada saat awal tuh karena kita juga kenal dengan beliau. Jadi dia selalu order tuh kayak lima terus sepuluh kadang-kadang gitu ya. Memang besar-besar gitu kadang-kadang order. Memang ternyata Mbak Gigi. Kita panggilnya Mbak Gigi. Suka sekali dengan produknya brule spaghetti. Sampai akhirnya kita ngobrol dengan beliau. Eh kenapa sih kalian gak bikin cemilan kayak Peter Ballen kek atau riso kek. Kayak gitu-gitu. Terus wah ini menarik juga ya Mbak Gigi. Ngasih ide kayak gini. Terus kita balik lagi ke kitchen. Ah kita coba develop deh namanya si brule bomb mama gigi. Akhirnya kita cobain ke Nagita Slavina. Ternyata dia suka banget. Oh terus kenapa gak kita kerjasama aja ya sama Nagita Slavina. Karena kan yang kita tau juga Nagita Slavina besar sekali ya gitu. Akhirnya Mbak Gigi suka sama produknya yaudah deh kita kolaborasi. Akhirnya jadilah si brule bomb. Oh oke. Nah kalau mengenai pemilihan produk nih mas ada tips gak sih? Kayak gimana sih apakah harus disamakan dengan taste-nya dari customer kita? Apakah kita harus mendengarkan saran dari mereka juga gitu? Itu tetap ya. Jadi setiap kita mengeluarkan produk tuh biasanya kita tes ke teman-teman terdekat dulu. Itu udah paling valid menurut kita ya. Pada saat teman-teman terdekat itu suka. Sebenernya terbukti pada saat waktu kita mengeluarkan blu-ray spaghetti. Pas keluar blu-ray spaghetti kita coba kan pasti lingkungan terdekat dulu. Akhirnya setiap kita mengeluarkan produk kita coba kasih ke lingkungan terdekat dulu. Kalau memang feedbacknya oke akan kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan memang ada masukan atau yang lainnya kita pasti adjust tuh sama produknya. Oh nah kayak contohnya ada produknya yang namanya susu kopi. Kenapa gak kopi susu mas? Kenapa susu kopi? Nah itu susu kopi ini sebenernya apa namanya customer kita tuh 90% tuh wanita. Oh oke terus-terus gimana mas? Kenapa namanya susu kopi? Karena dominan susunya dibanding kopinya. Dan lebih light lah jatohnya gitu. Jadi kayak kalau misalkan dicoba saya sendiri sebenernya punya penyakit asam lambung. Sama-sama penyakit orang asia sih mas. Jadi kalau misalkan minum susu kopi ini lumayan gak terlalu kenceng lah ibaratnya. Gak bikin deg-degan. Iya dan rata-rata maksudnya kalau misalkan cewek gitu kan lebih sukanya yang lebih creamy, light gitu. Jadi yaudahlah kita akhirnya bikin susu kopi ini gitu. Oke jadi bener-bener kayak memperhatikan dan mendengarkan customer kita tuh penting banget ya? Penting banget. Itu nomor satu sih sebenernya. Ya karena mereka yang akan memakai atau mengkonsumsi produk kita. Oke itu tips tuh teman-teman. Bener-bener. Jadi setiap kita bahkan dari brule spagetti, brule bomb, susu kopi dan semua produk kita. Kita pasti selalu tanya feedbacknya ke customer kita. Gimana kurang apa? Kalau dulu juga spaghetti, brule spagetti tuh beberapa kali kita lakukan adjustment. Karena butuh masukan dari orang lain. Itu yang penting sih maksudnya kita gak bisa kayak punya ego sendiri. Menurut kita enak tapi kan belum tentu buat orang lain enak. Akhirnya kita lakukan adjustment-adjustment dan kita berlakukan itu ke semua produk kita. Oke thanks Nas. Itu nice info sih, nice tips buat sobat kamu kredit. Nah sekarang kita ngomongin soal brand storytelling deh mas. Kira-kira brand storytelling apa sih yang udah dilakukan sama brule nih? Sebenernya gini, kalau banyak brand yang melakukan story dulu baru menjalankan bisnisnya. Kalau kita sih sebenernya cukup organik ya. Jadi kita jalan dulu karena waktu itu kondisinya ya kita mesti jalan dulu. Tapi secara tidak langsung ternyata ada story yang terjadi di dalam perjalanan kita ini. Contohnya gini, kita tuh waktu itu start di saat pandemi. Pada saat pandemi ini ternyata maksudnya buat kita ini adalah gift lah. Kita lumayan ada pembeli lah banyak gitu. Terus buat kita tuh adalah gift. Salah satu contohnya ada ojek online yang waktu itu sempat cerita ke kita. Dua minggu dia tuh gak ada orderan sama sekali. Karena ya kita tau lah waktu itu kondisinya lockdown yang bener-bener kita mesti secure kan. Kayak yaudah masak semuanya apa di rumah gitu kan. Nah ojek online ini nyamperin ke kita sampai akhirnya saya thank you mas makasih banyak nih ya. Ini kalau gak ada brule ini. Saya hari ini dapet orderan lima kali untuk brule aja kata dia gitu. Terus dan itu terjadi sama beberapa ojek online yang datang ke kita. Sampai kita tukeran nomor whatsapp sama ojek online. Iya jadi sampai sekarang ada ojek online yang udah berdiri dari dua tahun lalu. Kita udah berdiri hampir dua tahun lalu. Sampai sekarang itu dia masih ada ngambil orderan dari kita gitu. Nah terus kita sama partner-partner juga kayak lagi ngobrol gitu. Eh apa ini tuh sebenernya titipan ya maksudnya kayak kayaknya ini gift bukan buat kita doang ya. Buat banyak orang juga. Nah sedikit cerita sebenernya dulu kan aku partnerku juga punya usaha apa namanya operate di hotel F&B juga. Nah waktu itu kita lay off semua karena pandemi. Nah sampai adanya brule ini semuanya kita tarik lagi untuk masuk ke dalam brule gitu. Makanya kita sekarang punya tagline si forever thankful. Karena ya ibaratnya pada saat adanya brule ini semoga berkah juga untuk lingkungan sekitar kita gitu. Oh oke berarti pun memilih si tagline ini forever thankful ini juga ada suatu cerita ya dari sebuah cerita yang dibangun ya mas ya. Jadi memang cukup berarti sih bukan hanya untuk kita tapi untuk lingkungan sekitar ternyata dengan adanya brule ini ya kita bersyukur sekali gitu. Oh oke gue pengen tau dong mas kira-kira sebuah contoh si brand storytelling yang dibuat sama brule itu dalam bentuk apa sih? Sebenernya mostly itu dalam bentuk video. Karena kita paling-paling mudah untuk menjelaskan kepada audiens atau customer kita dengan secara visual video atau foto gitu. Itu sih sebenernya yang biasa kita lakukan biasanya kita cerita tuh di dalam video itu tuh message yang mau kita sampaikan tuh apa gitu. Oh jadi penting banget ya mas visual foto entah foto atau video untuk menggambarkan produk kita sendiri ya? Oke. Apalagi di sosial media ya mas ya? Sebenernya dulu pernah pegang foto dan video gitu jadi kan kayak dulu pegang foto video wedding itu kan sebuah cerita ya. Jadi dengan adanya foto video itu jadi cerita lah untuk next ke depannya juga itu masih bisa diceritakan gitu. Nah akhirnya kita coba implementasikan di brand brule ya itu lumayan cukup waksi. Oke berarti tipsnya itu lanjutnya adalah jangan lupa untuk menyertakan visual foto atau video untuk memasarkan produk kita sendiri ya? Karena apalagi di sosial media ya mas kalau gak ada foto atau video ya gak mungkin menjual ya? Iya. Kalau cuma melihat kata-kata gitu. Apalagi ya maksudnya sekarang sosial media kan media yang gratis ya? Iya bener. Kenapa gak kita coba manfaatkan jualan di sana gitu? Iya bener banget sih. Nah kendalanya apa aja nih mas selama mas Caka dan teman-teman tuh mendirikan brand dari brule sendiri dan apa aja sih solusi waktu itu yang juga dilakukan? Kendala ya kendala apa ya kita harus tetep gak bukan kendala ya. Apa gak ada kendala sama sekali nih? Enggak pasti pasti ada ya pasti ada kendala tapi kendalanya mungkin pada saat kita mencoba ngasih bukan kendala juga ya mungkin tantangan kali ya. Aku bisa menyebutnya sebenarnya tantangan. Kalau tantangan tuh gimana caranya kita apa namanya menyampaikan message yang kita mau itu sebenarnya tantangan. Setiap kita punya kayak kolaborasi kenapa kolaborasi dengan Nagita Stavina? Kenapa kolaborasi dengan It's Brule Hours gitu. Nah ini yang sebenarnya tantangan-tantangan ini yang coba kita apa namanya pengen komunikasiin kepada audiens atau customer kita gitu. Oke jadi tantangannya di kolaborasi lah ya? Sebenarnya di cara penyampaian message kali ya. Oh oke cara penyampaian message dan ini berhubungan juga sih sama si brand storytelling tadi nih mas. Nah kalau minta tips dong mas buat entrepreneur pemula nih yang juga mulai memasarkan produknya entah itu barang atau jasa biar menarik pelanggan. Apa sih mas tips untuk memulai sebuah brand storytelling? Memulai brand storytelling atau brandnya nih storytellingnya? Storytellingnya. Tipsnya adalah membuat message se clear mungkin. Sebenarnya kayak gini contohnya kita coba bikin visual video gimana caranya pada saat sekali dia nonton dia udah tau itu apa. Jadi itu sih sebenarnya yang coba kita lakukan. Aku gak tau bener atau salah yang di... Cuman itu yang sekarang kita coba lakuin gitu. Kayak misalkan pada saat lihat nonton video kita oh udah tau nih ada produk ini. Ada produk baru ini. Terus atau gak contohnya kemarin kita juga coba rebranding packaging kita. Coba kasih tau oh ini kita ganti ya packagingnya. Dan itu ternyata impactnya lumayan. Untuk kita ya. Karena kita juga pakai apa namanya tas buat spoon bone itu. Itu kan sebenarnya ramah lingkungan bisa dipakai lagi. Nah itu sebenarnya banyak customer yang request. Eh mau mau mau. Waktu itu pernah kita kasih. Apa namanya tasnya itu. Tapi dia request boleh dua gak tasnya gitu. Bahkan kita juga lumayan dipuji karena pakai kasava bag yang ramah lingkungan itu. Sebenarnya lumayan penting ya dengan adanya kita punya produk ya baiknya juga ramah juga ya. Yang ramah lingkungan juga gitu. Oh ya itu jadi kayak identitas dari produknya sendiri itu penting ya mas. Dan kayaknya paling utama itu komunikasi deh. Kayak komunikasi ke pelanggan kita, ke customer kita lah ya. Gimana cara mengkomunikasikannya itu harus yang pertama tadi tuh kayak mas bilang. Pakai produk visual. Entah foto atau video. Terus biarkan itu mesejnya tuh jelas gitu. Ini produknya apa, rasanya gimana. Dan juga mungkin bisa juga kayak menyelipkan kampanye untuk peduli lingkungan ya. Itu yang menggunakan kasava bag itu sendiri. Ya itu maksudnya. Thank you loh. Sama-sama mas. Oke nah, kira-kira ada pesan-pesan gak sih dari mas Caka nih? Dan juga mungkin teman-teman di timnya mas Caka untuk teman-teman yang mau memulai. Atau sobat home credit yang mau mulai menjadi seorang entrepreneur. Karena sekarang kan mas, enak aja makanan gak cukup kan ya mas ya? Pastinya. Banyak makanan yang enak, tapi juga kita gak tau nih gimana cara memasarkannya. Nah paling yang paling pertama yang mereka harus lakukan apa sih mas? Menurut kita ya, nomor satu adalah produk. Pada saat produknya kita pede dan menurut orang-orang itu enak, itu sebenernya produk udah bisa memasarkan dirinya sendiri. Sebenernya ya. Karena kita dulu lahir lumayan organik sekali. Instagram pun waktu itu belum kita buat. Dari mulut ke mulut dulu atau gimana mas? Dari mulut ke mulut, memang beneran dari mulut ke murut gitu. Jadi kita kasih ke teman-teman gitu, teman-teman beli apa segala macem, baru yaudah itu kayak snowball effect aja gitu. Jadinya makin meluas makin meluas. Nah itu sebenernya yang paling utama adalah produk. Terus yang kedua adalah customer service ya. Jadi dulu tuh partnerku jadi adminnya Brule, setiap malam tuh dia online terus, bahkan sampe jam 2 pagi. Oh wow. Masih ada yang beli tuh mas jam 2 pagi? Masih. Oh wajud. Masih, masih. Jam 2, sebenernya sampe kayak jam 3 gitu tuh masih ada yang beli. Yang insom kali ya. Dan partnerku ini lumayan seneng ya, maksudnya ngobrol dengan customer. Akhirnya diajak ngobrol sama customer tuh, jadi customer tuh dianggap bukan sebagai pembeli aja. Tapi kita coba anggap sebagai teman lah gitu. Ada yang customer sampe curhat gitu. Dan didengerin juga nih sama temennya masyarakat? Iya sama kita, sama partnerku tuh ditanggepin gitu. Jadinya touch ke keluargaannya lumayan cukup erat ya gitu. Jadi customer tuh udah paling penting tuh gimana caranya kita bukan cuman lewat sosial media, tapi lewat personalnya juga harus lumayan kenceng juga ya. Jadi pelayanan kepada customer itu penting banget ya mas? Karena seenak apapun produknya, sehebat apapun produknya, kalau gak ada yang beli ya buat apa gitu kan? Itu udah paling penting sih itu. Oke oke, nah mas nah kalau penggunaan sosial media ini kan sangat berpengaruh nih ya mas terhadap perilaku customer. Gimana sih cara nentuin brand storytelling yang paling pas nih di media sosial sesuai target dari customer? Oke, ya karena paling besar sekarang media sosial itu ya dan itu yang balik lagi dan gratis. Jadi kita gak pikir panjang udah paling efeknya paling besar di sosial media adalah di Instagram itu saat ini gitu. Makanya kita jujur sampai sekarang hampir 90% itu kita mengandalkan dari media sosial Instagram. Online gitu. Jadi komunikasi yang kita bangun tuh rata-rata semuanya di si media sosial ini gitu. Oke, seberapa penting sih mas ngeupdate di media sosial soal produk dan cerita dari brand sendiri? Penting sih ya karena kalau kita gak update, ibaratnya kalau sehari aja kita miss gak post, itu orang akan, apalagi sekarang perkembangan zamannya lumayan cepat deh. Cepat banget. Dengan adanya brand-brand baru yang lebih agresif dan lain-lain, kita harus tetap keep in touch sama itu gitu. Customer dan followers. Iya, karena kalau misalkan ibaratnya kalau kita miss gak post selama satu minggu ya orang akan lupa gitu. Iya bener sih ya. Gimana caranya kita mau terus nge-recall kalau eh kita ada loh ini tetap ada loh, brule tuh tetap ada loh. Apalagi kalau misalkan kita ngeluarin produk baru. Produk baru nih bakalan kita boost terus sampai misalkan satu minggu atau satu bulan ke depan gitu. Ini yang akan terus-terusan kita kasih tau ini produk baru, produk baru, produk baru, produk baru gitu. Ada yang lihat atau enggak, Tapi itu pasti akan berefek gitu. Apalagi sekarang udah banyak kayak kita menggunakan ads yang udah pasti atau influencer gitu. Itu influencer juga impactnya lumayan besar gitu. Dan kita juga thank you banget pada saat adanya brule itu influencer-influencer ini willing untuk post. Jadi makin-makin besar marketnya yang lihat gitu. Jadi bukan kita gak bisa mengandalkan dari Instagram atau media sosial kita sendiri. Pada saat kita menggunakan atau kita kirim ke beberapa influencer itu impactnya sangat besar. Oh oke berarti kalau misalnya entrepreneur pemula mereka harus kencengin di produknya dulu dari mulut ke mulut. Nanti pasti akan ada rezeki lebih nah itu harus diputer lagi tuh ya mas ya. Kayak misalnya ngasih ke influencer jadi mereka bisa promosikan, dan tetep frekuensi dari postingan di media sosial itu ternyata penting banget. Jangan sampai orang lupa sama produk kita. Ya betul. Wah asik banget ngobrol ya. Oke mas, kita ngelihat video dari brule dulu kali ya mas ya. Kayak ini karena contoh salah satu visual yang bisa dikasih tau ke customer atau masyarakat semua. Masyarakat. Ada sahabat-sahabat home credit nih. Kayak gimana sih contoh visualnya yang biar jadi sebuah brand storytelling kita. Coba lihat dulu nih videonya nih. Ini dari si brule sepagit panggang pertama ini ya. Oh cabai ini orang Indonesia banget sih. Oh oke. Keren ya mas ini mas Caka yang bikin videonya. Ini ada temen gue. Ini video pertama yang kita keluarkan ya karena mau ngejelasin di dalamnya brule spagetti tuh ada apa aja sih gitu. Jadi ini kita coba tampilkan ingrediens. Oh oke nah kayak ini apa nih mas? Nah ini kayak misalkan ini kita kasih tau di atasnya spagetti itu tuh sebenernya kita taro cheese-nya itu. Banyak yang belum tau karena brule spagetti ini kan banyak yang kayak apa sih brule spagetti ini. Yang kita tau kan spaghetti only gitu misalkan. Nah ini coba kita kasih tau di visual ini kalau di atasnya spagetti ini ada cheese-nya ciri khas kita itu gitu. Dan kita sampai waktu itu kita sampaikan juga disini di video ini kita mengeluarkan new size. Size yang baru. Waktu itu awal kita jualan cuman yang kecil. Yang large dulu. Oh malah yang large ya. Yang large dulu sampai akhirnya kita keluarkan video ini untuk kasih tau bahwa kita udah punya medium size gitu. Yang bisa dinikmatin kalau kan kadang-kadang kalau misalkan lagi di kosan sendiri atau berdua gitu. Kalau yang besar terlalu lama gitu makannya jadinya akhirnya kita keluarkan small size-nya. Oke berarti emang penting banget sih dari si visualnya sendiri kayak video tadi itu sebenernya ada message yang mau disampaikan juga. Kalau ada si cheese-nya tadi itu bener-bener jelas ya kalau memang ada cheese di atasnya. Terus kayak tadi Mas Caka juga bilang kita ngeluarin packaging yang baru gitu. Itu juga baik banget kalau kita sampaikan lewat visual terutama foto atau video. Oke menarik nih Mas walaupun misalnya kalau orang lain pikir atau kayak entrepreneur pemula pikir kayak mahal nih kalau bikin video. Tapi sebenernya kita bisa andalkan kreativitas ya pakai handphone atau mungkin cuman ngepost video yang gak lama-lama lah durasinya. Yang penting ada komunikasi nih yang disampaikan kepada pelanggan. Betul sekarang sebenernya impactnya lumayan kok maksudnya dengan makin canggih ya sosial media nih sekarang lagi booming banget harus pakai video gitu. Ya pakai handphone 15-30 detik juga sebenernya cukup banget gitu. Cuman kenapa kita bikin kayak gini kita mau lebih apa ya lebih kasih kualitas lah untuk orang lebih nyaman nontonnya dan lebih sampai aja message-nya gitu. Itu sangat penting sih. Nah jadi Sobat Home Credit tuh penting banget ya namanya brand storytelling untuk produk kamu sendiri. Jangan lupa kalau misalnya kalian menjual sesuatu harus banget ada message-nya ada visualnya kayak foto atau video. Jadi walaupun kalian udah masarin dari mulut ke mulut nih ternyata juga penting banget menggunakan si media sosial untuk mas tau bahwa produk kalian tuh ada loh. Dan menarik dan juga mungkin enak untuk dinikmati gitu. Boleh cobain gak Mas? Ya boleh banget. Boleh silahkan-silahkan. Wow ini yang aku suka. Ini namanya leciberry pot yang ini gui butter. Gui butter kayaknya serunya yang warna-warni dulu kali ya. Boleh 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 boleh. Sambil Lani maaf ya Sobat Home Credit kalau kalian jadi ngiler. Eh tapi Mas katanya kita juga mau kolaborasi kan ya buat ngasih giveaway brule nih produknya brule ya. Nah nanti bakal gue kasih tau ya Sobat Home Credit gimana caranya buat dapetin produk kita dan juga bahkan home credit pay. Sebagai hadiah dari giveaway. Cobain dulu ya. Ah sorry sorry sorry. Oh iya gak apa-apa gak apa-apa. Nah ini tuh enaknya ngambilnya sampe lumayan dalem gitu biar jadi layernya dapet. Semuanya apa ya strawberry-nya. Ini enak banget sih Mas. Enak gak? Enak banget kayak ada rasa nastarnya gitu. Kurangnya apa? Itu wajib kita tanyain soalnya kurangnya apa? Kurangnya cuma satu sih Mas. Satu produknya. Kalau bisa please. Bakal dibawa pulang ya. Wajib sama yang tadi spaget brule juga. Oke. Oke seru banget nih obrolan kita hari ini. Banyak banget insight yang bermanfaat dari sharing sama Caka. Jadi kalau bisa gue ambil kesimpulan dari topik bahasan kita hari ini adalah. Yang pertama nih. Untuk brand storytelling Sobat. Kamu itu harus banget wajib menggunakan visual. Kayak misalnya foto atau video yang menyampaikan produk kamu. Identitas produk kamu. Rasanya gimana. Atau bentuknya tuh seperti apa sih. Dan kalau misalnya kalian itu mau memasarkan produk. Itu walaupun baik juga dari mulut ke mulut. Atau dari orang teman-teman kita sendiri. Orang-orang terdekat dulu. Tapi jangan lupa kalau misalnya kalian harus ngandelin media sosial. Karena kayak tadi Mas Caka bilang kan. Media sosial ini gratis ya. Untuk posting foto atau video. Kalian cuma butuh internet doang. Dan jangan lupa untuk rutin. Memposting soal produk kalian sendiri. Tapi jangan lupa juga. Produk ini jangan cuma si produknya terus yang dikasih lihat. Tapi juga cerita tentang si produk itu. Ya sebetul. Nah Mas Caka terakhir nih closing statement dong. Atau pesan-pesan buat Sobat Home Credit. Terutama mereka yang pengen jadi digital entrepreneur. Dengan melakukan selling lewat brand storytelling. Intinya kita mesti tahu dulu ya market kita ada di mana. Terus baru kita coba bikin message yang tepat untuk market kita. Pada saat itu udah kena. Atau udah sesuai dengan apa yang kamu mau sampaikan. Di boost aja terus di sana gitu. Karena kalau misalkan marketnya di mana. Tapi message yang kita sampaikan di mana. Itu mungkin gak akan connect ya. Gak akan nyampai sama customer yang kita tuju gitu. Sebenarnya. Dan tadi lupa nih satu lagi. Kalau customer itu penting banget mas. Ya kan? Penting. Mendengarkan mereka apa yang mereka mau. Apa yang mereka butuh. Itu adalah yang terutama. Rata-rata setiap apapun visual atau story yang kita buat. Itu pasti relate sama yang berhubungan dengan kita gitu. Terima kasih mas Jaka buat kesempatannya ngobrol sama kita. Bahkan bawain produknya brule ini banyak banget. Ini pokoknya buat aku ya mas ya. Ya silah ya. Terima kasih juga buat home credit. Udah mudah kita disini. Terima kasih banget. Jangan kapok ya mas ya. Tidak dong. Nah sobat home credit bagian paling menyenangkan buat kamu nih. Kita akan ngasih giveaway. Yang berupa 5 produk brule. Untuk teman-teman. Untuk sobat home credit yang ada di daerah Jabodetabek. Tapi juga jangan berkecil hati buat kalian yang tinggal di luar Jabodetabek. Kita juga punya 5 voucher home credit pay buat kalian. Caranya gampang banget. Kalian tinggal lihat aja nanti di deskripsi box di bawah ini. Untuk tau atau dapetin giveaway-nya. Oke deh. Kita udah selesai nih mas ngobrolnya. Semoga brule juga bisnisnya lancar terus. Amin. Dan kita juga koneksinya tetap berjalan dengan baik ya mas. Dan juga semoga kita sama-sama selalu sehat nih. Karena pandemi masih ada. Tapi semoga cepat bener-bener berlalu ya mas. Amin. Amin. Eh eh. Ini ada. Oh apa nih mas. Dapat oleh-oleh lagi. Iya. Aduh thank you ya mas. Asik nih. Banyak banget nih. Bisa dibawa pulang. Sip sip sip. Thank you mas caka. Thank you. Oke sobat Home Credit pamit sampai sini dulu. Kita ketemu di podcast selanjutnya ya. Bye bye.